Bismillahirrahmanirrahim Bagi para penziarah khususnya bapak-bapak yang hendak penziarah ke makam Rasulullah tanpa menggunakan tasrih bisa dilaksanakan melalui pintu nomor 1 yaitu adalah Babussalam ini adalah pintu yang digunakan untuk menuju penziarah ke makam Rasulullah SAW ini adalah lokasi menuju ke arah makam Rasulullah SAW di depan ini adalah bagian terdepan dari Masjid Nabawi Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad Allahumma salli wa sallim wa barik ini adalah makam dari Rasulullah SAW dan ini adalah makam dari Abu Bakar Ausiti dan sebelahnya adalah makam dari Sayyidina Umar bin Al-Khattab Allahumma salli wa salli mabarik alaih Muhammad 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 Salamu alaika Ya Rasulullah Ya Rasulullah Salamu alaika Ya Habib Allah Assalamu alaikum Ya Nabi Allah Assalamu alaikum Ya Sayyidina al-Anbiya wal-Mursaleen Assalamu alaikum Ya Khairul Khalkilah Assalamu alaikum Ya Sahabah Rasulillah Ya Sahabah Rasulullah Habib Khamis Siti Habib Khamis Siti Assalamu alaikum Ya Umar Bil Khattar Assalamu alaikum Ya Ahlal Baki'il Ghargad Ya Ahlal Baki'il Ghargad Assalamu alaikum Ahal Al-Diyar Wal-Muslimin wal-Muslimat Wal-Muminin wal-Muminat InsyaAllah InsyaAllah Inilah Taman Surga Yang Diturunkan Yang Diturunkan Di Dunia Letaknya Ada Di Dalam Masjid Nabawi Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wassalam Bersabda Antara Mimbarku Dan Rumahku Adalah Taman Dari Taman-Taman Surga Anda Yang Menyaksikan Video Ini Saya Doakan Semoga Allah Takdirkan Bisa Beribadah Di Tempat Yang Mulia Ini Seperti Apa Ya Isi Dari Makam Rasulullah Makam Baginda Nabi Muhammad Adalah Salah Satu Tempat Ziarat Terpenting Bagi Umat Muslim Sebelum Dijadikan Makam Tempat Ini Adalah Rumah Sekaligus Kamar Beliau Bersama Istrinya Aisyah Setelah Masjid Nabawi Diperluas Makam Nabi pun Masuk Kedalam Kompleks Masjid Nabawi Yang Berada Tepat Di Bawah Kuba Hijau Saat Nabi Muhammad Wafat Pada 12 Rabiul Awal Tahun 11 Yuzriah Beliau Dimakamkan Di Kamar Ini Dan Aisyah Hanya Menjadikan Tirai Sebagai Pemisah Antara Makam Beliau Dengan Ruangannya Kemudian Abu Bakar Yang Juga Ayah Dari Aisyah Meninggal Dunia Ia Berpesan Bahwa Dirinya Ingin Dimakamkan Di Samping Makam Sahabatnya Nabi Muhammad Sallallahu Wassalam Aisyah Pun Menggeser Tirainya Kedepan Untuk Memisahkan Ruangannya Dengan Kedua Makam Tersebut Lalu Umar Bin Khotab Wafat Ia Pun Juga Berwasiat Ingin Dimakamkan Dekat Dengan Makam Nabi Muhammad Karena Umar Bukanlah Mahram Dari Aisyah Tanpa Bermaksud Untuk Tidak Menghormatinya Aisyah Pun Membangun Dinding Pemisah Antara Dirinya Dengan Ketiga Makam Dan Membuat Bintu Yang Atas Izin Aisyah Para Pengikut Nabi Muhammad Diperkenankan Menziarai Makam Rasulullah Dan Dua Sahabatnya Tahun 88 Hijriah Al-Walid Bin Abdul Malik Melakukan Perluasan Dan Renovasi Masjid Nabawi Ia Menghancurkan Dinding yang Mengelilingi Makam Dan Membangunnya Kembali Dengan Bata Hitam Tanpa Pintu Atau Jendela Kemudian Ia Membangun Dinding Lapisan Kedua Berbentuk Segilima Lalu Dinding ini Dikitupi Kain Dan Dilapisi Oleh Dinding Kuningan Yang Dapat Kita Lihat Hari Ini Rezekinya Saya Pernah Umroh Ini Pengalaman Lain Saya Pernah Umroh Sama Satu Orang Kebetulan Saya Berangkat Umroh Setiap Dua Bulan Sekali Bimbing Maka Ada Kadang-kadang Jemaah Yang Ikut Ada Satu Pernah Jemaah Dari Irian Pernah Tahun 2003 Saya Kirian Ikut Sama Saya Umroh Waktu itu Bintang Lima Kurang Lebih Sekitar 35 Juta Setelah Dia Bayar Selesai Habis Solat Di Masjid Haram Mekah Saya Tanya Pak Bapak Bayar Berapa Sekitar 35 Juta Ustaz Mahal Gak Ya Sedang lah Kebetulan Dia Orang Mampu Sedang lah Terus Saya Berang Mbak Diat Pak Mau Gak Kita Hitung Saya Hitungkan Bapak Apa Hal Yang Bapak Dapat Kaget Dia Memang Bisa Ustaz Yang Ada Dalilnya Saja Mau Mau Oke Bapak Sudah Tahu Berlum Hadisnya Solat Di Masjid Haram Mekah Pahalanya Sama Dengan Seratus Ribu Kali Dibandingkan Tempat Lain Seratus Ribu Kali Kalau Kita Pegang Solat Wajib Lima Waktu Saja Subuh Duhur Asar Maghrib Isya Ini Kan Satu Hari Satu Kali Kita Kerjakan Subuh Cuma Sekali Duhur Cuma Sekali Tidak Pernah Dikannya Dua Kali Berarti Kita Anggap Seratus Ribu Kali Itu Adalah Seratus Ribu Hari Kalau Seratus Ribu Hari Dibagi Hari Satu Tahun Dua Tiga Ratus Tiga Ratus Sama Lima Hari Itu Keluar Angka Dua Ratus Tujuh Puluh Empat Tahun Dua Ratus Tujuh Puluh Empat Tahun Jadi Solat Satu Kali Di Masjid Haram Sama Dengan Dua Ratus Sama Dengan Satu Tahun Solat Indonesia Itu Solat Sendiri Kalau Solat Berjamaah Hadis Nabi Sallallahu Sallam Riwayat Imam Ahmad Kalau Solat Seseorang Data Kalian Di Pasarnya Di Rumahnya Dibandingkan Masjidnya Perbandingannya 25 Kali Lipat 25 Kali Lipat Itu Kalau Kita Kali 274 Kali 25 Itu Kurang Lebih 6500 Tahun Saya Bila Bapak Itu Pak 6500 Tahun Bagi 35 Juta Ada Nilainya Nggak 35 Juta Sudah Masuk Ongkos Tiket Pulang Pergi Hotel Makan Transportasi Banyak Manfaat Belum Lagi Pengalaman Spiritual Banyak Pengalaman Maka Target Kalau Mau Safar Pun Safar Yang Berbobot Karena Waktu Ini Terbatas Waktu Terbatas Banyak Orang Subhanallah Mau Datang Ke Negara Negara Tertentu Hanya Karena Salju Emang Kenapa Kalau Salju Gampang Kalau Mau Salju Ambil Esbatu Blender Artinya Bukan Saya Larang Tapi Coba Sesuatu Bukan Sari 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 selamat menikmati